Halo teman-teman CNC, kembali lagi di channel CNC Gitar. Senang sekali ketemu teman-teman lagi semuanya ya. Hari ini saya masih belum bawa gitar ya, kita masih mau ngobrol-ngobrol lagi. Nambah-nambah pengetahuan tentang musik, tentang gitar ya. Nah, hari ini kita mau ngomongin apa? Hari ini kita mau bahas tentang apa itu cover, transcript, aransemen, apa itu komposisi. Jadi mungkin teman-teman kadang banyak yang belum tahu bedanya apa. Aransemen itu sama cover sama apa enggak sih? Nah, kita bahas satu-satu. Jadi, pertama dari cover ya. Cover itu, kalau kita memainkan lagunya orang, kita mainkan lagi, formatnya sama, struktur lagunya sama. Nah, itu cover. Jadi cover bisa misalnya lagu pakai vokal, terus ada yang cover sama, vokal sama gitar, atau misalnya vokal dengan piano. Pokoknya cover itu memainkan kembali lagu yang sudah ada. Itu namanya cover. Nah, ada lagi namanya transcript. Nah, transcript itu kalau kita main, misalnya fingerstyle contohnya ya. Kita dengerin lagu, terus kita mainkan ulang, sama persis ya. Jadi kita memindahkan persis semua elemen yang ada di lagu itu, dari mulai chordnya, progresi chordnya sama persis, isian-isian melodinya sama persis, melodi vokalnya sama persis, terus misalnya ada isian-isian melodi gitar, atau apapun yang kita dengar di lagu itu, itu kita pindahkan ke gitar dengan plek, persis plek. Nah, itu namanya transcript, gitu ya. Jadi, bukan aransemen. Belum, belum aransemen. Jadi kalau kita pindahkan semua benar-benar sama, itu namanya transcript. Nah, kalau aransemen, ya. Kalau aransemen itu, misalnya kita main satu lagu, tapi kita membawa banyak perubahan di lagu itu, ya. Sedikit atau banyak. Misalnya kita, progresi chordnya, kita variasi lebih luas lagi, terus isian melodinya kita, kita buat sendiri, ya, kita buat versinya kita, terus misalnya kita memunculkan tema-tema baru, diselip-selipan di tengah-tengah lagunya, nanti kembali ke lagunya asli lagi. Pokoknya kita, lagunya jadi nggak persis, gitu loh, maksudnya nggak persis plek sama yang kita dengar aslinya. Nah, kita bawa style, misalnya lagu Burung Kakak Tua, misalnya, ya. Nah, kita buat aransemen kita versi jazz, misalnya, atau versi blues. Misalnya lagu aslinya rock, kita buat jadi lebih pop, nge-pop, gitu, atau pokoknya kita bikin sesuatu yang beda, kita lebih banyak berkarya, berkreasi, nah, di lagu itu. Tapi tanpa mengubah identitas lagu aslinya, ya. Jadi lagu aslinya nggak berubah, nggak jadi, berubah jadi lagu lain, nggak. Nah, itu namanya aransemen. Terus ada lagi komposisi, komposisi musik. Nah, komposisi itu sebenarnya pengertiannya kan kompos, dari bahasa Inggris kompos, ya, itu menyusun. Nah, itu sebenarnya kalau komposisi dalam musik itu, itu hasil karya komposer atau komponis dalam menyusun tema-tema musik, ya, semua elemen musik, komponen musik, menjadi satu kesatuan hasil karya seni. Nah, gitu. Ini komposisi saya nanti bandinginnya sama lagu, ya. Jadi bedanya komposisi dengan lagu itu apa, gitu, ya. Kalau komposisi itu dia banyak tema, banyak tema-tema, terus lebih kaya, maksudnya, kalau lagu, kalau lagu itu kan dia strukturnya jelas. Biasanya intro, verse, atau bait, ya, pre-chorus, ya, pre-reve, atau bridge, gitu, ya, sebelum, sebelum refren, terus refren, nanti ke intro pendek lagi, terus ke verse lagi, terus refren lagi, terus nanti ada interlude, ada penutup, ada koda. Nah, itu biasanya kan jelas, ya, kalau lagu strukturnya. Dan lagu itu biasanya ada vokalnya, ada melodi vokalnya, itu namanya lagu. Tapi kalau komposisi, dia kebanyakan instrumental, ya, instrumental, jadi nggak ada vokalnya. Temanya itu dia bisa berubah-berubah, bisa banyak tema. Jadi nggak seperti yang lagu, intro, verse, ref. Nanti verse lagi, ref lagi, balik lagi. Itu nggak selalu seperti itu. Biasanya lebih kompleks, ya, kalau komposisi. Nah, itu bedanya komposisi dengan lagu, gitu. Makanya kadang ada orang membahasakan, ini hasil komposisi saya, ini komposisi saya. Nah, biasanya kalau dia bilang komposisi, itu biasanya hasil karya instrumental yang lebih kompleks urutan tema-temanya daripada lagu. Tapi kalau ini lagu saya, nah, itu biasanya dia ada vokalnya, gitu ya, ada yang nyanyi, gitu. Nah, teman-teman misalnya pengen denger, nah, contoh-contoh, itu tadi ya, contoh-contoh. Nah, komposisi, aransemen, transkrip, nah, mari kita dengerin ya. Ini yang pertama, contoh cover lagu. Silahkan didengerin. Nah, itu namanya cover, ya. Terus, yang kedua, contoh, transkrip, ya. Misalnya di fingerstyle, ya. Di fingerstyle, ada lagu, kita memindahkan semua sama, persis. Ini namanya transkrip. Silahkan didengerin. Sudah? Nah, itu transkrip. Terus, berikutnya, contoh, aransemen, lagu. Ini contohnya, silahkan disimak. Terus, berikutnya, silahkan disimak. Nah, itu tadi ya, itu balonku. Balonku ada lima, balonku ada lima, itu ya. Itu saya aransemen, karena progresi chord-nya saya buat lebih luas, terus ada modulasi juga, nggak mentah, pokoknya, nggak mentah, nggak mentah. Cuman balonku ada lima dengan chord-chord yang sederhana, nggak. Jadi, pengerjaannya tentu lebih lama, ya. Kalau aransemen itu, pasti kita ngerjainnya, pasti lebih butuh ekstra waktunya daripada cuman sekedar transkrip. Kalau transkrip, bener-bener kita, melodi yang kita denger, yaudah, kita cari di gitar. Terus chord yang kita denger, melodi vokalnya, kita cari persis. Nah, itu transkrip. Kalau transkrip, pasti bikinnya lebih cepat, gitu ya. Walaupun kalau di finger styling juga sebenarnya nggak cepat-cepat amat, karena kan menggabungkan itu juga butuh skill, gitu ya. Nah, contoh komposisi sekarang. Silahkan disimak, nih, komposisi. Terima kasih telah menonton! Nah, itu seperti itu kira-kira komposisi di gitar. Nah, jadi dia instrumental, ada banyak tema, gitu ya. Nggak harus urut, udah bisa tema A, tema B, tema A lagi, tema B, tema C, enggak. Jadi bisa A, B, C, D, bisa kayak gitu ya. Punya Pak Jubing Kristianto juga bisa didengerin, itu ada yang temanya A, B, C, D, gitu ya. Nah, itu dia contoh-contoh dan perbedaan aransemen, transkrip, cover, komposisi, dan lagu, gitu ya. Nah, kalau teman-teman main finger style atau apapun lah, atau apapun, kita memainkan lagi karya orang. Nah, etikanya, etikanya itu kita tulis di judul, ya. Judul kita tulis judulnya apa, penciptanya siapa, yang mempopulerkan siapa, dan kita mainkan aransemen siapa, atau transkripnya siapa, nah itu etikanya sebenarnya itu ya. Jadi kita menghargai mereka-mereka yang membuat musik itu, gitu. Ya, teman-teman misalnya main aransemen saya, misalnya. Nah, itu sebaiknya misalnya di-upload di Youtube, ditulis di judul atau di deskripsi minimal. Ini lagu ini, penciptanya ini, aransemennya CNC gitar, gitu. Misalnya kayak gitu ya, kayak gitu, etikanya. Atau kalau misalnya kita perform di panggung, nah itu kita pastikan kita menyapa penonton, ya. Selamat malam, hari ini saya mau mainkan komposisi atau lagu dari siapa, terus ini yang saya mainkan aransemennya siapa, gitu. Kalau aransemennya sendiri ya bilang aransemen kalian sendiri ditulis gitu. Atau transkrip dari siapa. Nah, gitu etikanya menulisnya. Jadi kita menghargai yang membuat karya itu, gitu. Sama kalau teman-teman misalnya bikin aransemen, lalu dimainkan orang, dan orangnya itu nggak nulis kan rasanya gimana, gitu ya. Itu kan aransemenku, kok nggak ditulis gitu. Gitu. Nah, itu dia teman-teman. Jadi, obrolan kita hari ini tentang perbedaan itu. Jadi teman-teman, supaya bisa tahu bedanya, supaya nambah wawasan, supaya makin teliti lagi kalau misalnya nulis-nulis judul ya, transkrip by siapa, ditranskrip oleh siapa, diaransemen oleh siapa, gitu. Oke, selamat mengerjakan aransemen dan transkrip. Teman-teman, kira-kira selama ini udah mengaransemen atau belum? Atau baru sekedar mentranskrip, gitu ya? Sudah pernah membuat komposisi atau belum? Nah, itu. Jadi urutannya itu, urutan belajarnya ya. Kita dengar lagu, kita mainkan sama persis. Itu nggak apa-apa. Bukan kita nggak kreatif, gitu ya. Bukan kita nggak kreatif, tapi memang meniru dengan sama persis itu juga proses belajar, kan. Kita berarti sama kayak ear training, sama kayak belajar solvegio, solves, ya. Kita menirukan apa yang kita dengar, dipindahkan di gitar, gitu. Kita cari teknik-teknik yang membuat melodi itu menjadi enak itu gimana, gitu. Terus setelah meng-cover, ya, setelah men-transkrip, memindahkannya sama persis, kita kalau sudah kita mahir, naik step lagi kita mengaransemen. Oh, kita mulai masukin-masukin melodi-melodi yang nggak ada di lagunya itu, gitu ya. Jadi kita bikin sendiri sesuai kreatifitas kita, sesuai kemampuan kita merangkai nada dan harmoni, gitu ya. Nah, setelah kita bisa aransemen, nah, kita boleh mau nyoba lagi, naik level lagi, kita buat komposisi sendiri. Komposisi hasil karyanya kita sendiri, gitu ya. Kalau misalnya kita mau membuat lagu, boleh juga. Membuat lagu berarti ada vokalnya, nanti ada yang nyanyi. Apakah kita sendiri nyanyi atau ada teman yang nyanyi, nah, kita buat lagu bebas, sederhana, atau sesuai mood-nya, sesuai kesukaannya teman-teman. Bikin lagu atau setelah itu naik lagi bikin komposisi. Komposisi biasanya lebih rumit ya, lebih panjang, lebih rumit. Bikin komposisi di gitar. Misalnya kita punya tema progresi chord, misalnya berapa ya? Satu, empat, lima, misalnya satu, empat, lima, satu. Kita masukkan melodi apa, kita buat tema, nanti kita kembangkan lagi, kita buat tema baru lagi, kita masukkan lagi. Nah, itu prosesnya. Prosesnya bikin komposisi itu pasti lebih panjang, gitu ya. Karena kita tergantung kreativitas kita, tergantung pengetahuan kita soal melodi, tentang harmoni, tentang macam-macam bisa sangat luas. Jadi komposisi bisa sampai yang orkestra itu bisa bagus banget ya, kayak gitu. Oke, sampai sini teman-teman silahkan boleh tanya, kalau bingung. Silahkan lihat-lihat di playlist ya, video-video kami. Ada banyak tutorial, ada video fingerstyle duet dan solo. Ada podcast juga, ngobrol-ngobrol, silahkan disimak. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Silahkan like, subscribe, komen kalau suka video ini. Dadah!